Terang, ini saya kasih contohnya tentang video yang pake ISO manual dan yang ISO nya udah aku set auto jadi kalian liat aja ya disini Ya, bertemu lagi bersama saya Hendara di channel saya Hendara Comic Kemarin itu saya bikin video tentang kamera handphone terbaik untuk youtuber Di video itu saya menjatuhkan pilihannya ke Poco X3 Dan di video itu saya juga nge-recordnya juga pake Poco X3 juga Seperti sekarang ini juga pake Poco X3 Terus waktu itu saya cerita kalo perekaman yang saya lakukan ini itu pake Poco X3 di mode Pro Dan di komentar banyak yang tanya Bang gimana caranya? Bang ajarin dan kasih tutorial lengkapnya Hmm, oke Aku akan jelasin bagaimana penggunaan mode Pro di handphone Poco X3 Dan cara ini tuh juga berlaku di semua handphone Xiaomi Yang ada mode Pro nya Mungkin akan lebih cocok jika ini di-apply di Redmi Note 8 Pro Redmi Note 9 Pro dan Poco X3 Kalo yang seri bawahnya aku rasa gak terlalu cocok ya Soalnya kameranya belum 64MP Dan untuk HP Xiaomi harga 3-4 juta ke bawah itu beneran kerasa banget Antara kamera 48MP dan 64MP Dan cara ini bisa kamu pake ketika kalian mau bikin story-story Atau mungkin hanya cari footage video untuk di-edit di smartphone kalian Dan menurutku sih kualitasnya oke Dan udah sangat layak banget kalo mau kalian pertontonkan misalkan di Instagram Di Youtube Dan di bikin film-film juga cukup-cukup aja sih Tapi bukan yang versi yang pro banget ya Tapi udah layak banget lah untuk dijadikan sebuah kamera per cam Oke langsung aja kita masuk ke tutorialnya Ketika kalian masuk ke kamera Kalian langsung aja pilih ke mode Pro Nah itu kalo yang di Poco X3 tuh yang paling kiri pokoknya Kalian geser aja, kalian slide Dan disana ada mode kamera dan mode video Nah kalian ganti aja ke mode video Sampai tombol yang ada di tengah bawah Atau kalo kalian tidurin ke landscape itu ada di kanan tengah Itu warnanya merah tombolnya Setelah kalian ganti ke mode video Kalian bisa liat 5 pilihan tombol Ada 6 sih Ada 6 Pertama white balance Kedua itu autofocus Ketiga ada ISO Eh ke ISO, speed Keempat ada ISO Terus kelima ada EV gitu lah Gak tau bapak bacanya nih Terus yang ke enam Ada pilihan lens Aku jelasin dari yang paling Kiri dulu ya White balance White balance ini Gampangnya kayak apa ya Ngasih tone Colournya tuh mau ke arah mana Kalo kalian di kamera-kamera di SLR Biasanya tuh white balance tuh Dicocokin sama kayak Kondisi outdoor Indoor Terus kondisi Apa Sore gitu Jadi biar tone nya lebih pas aja gitu Nah kalo di Poco X3 ini Dan di hp yang tadi aku sebutin Redmi Note 8 Pro sama 9 Pro Itu white balance nya Ada beberapa pilihan Sama seperti di SLR Kalian coba aja Ada yang gambarnya lampu Ada yang gambarnya bulet kayak matahari Ada yang gambarnya Stripe Sama ada titik tiga di bawah sama atas Ada gambar awan juga Kalian pilih aja yang kalian suka White balance nya Di salah satu itu ada yang warnanya agak kecoklatan Ada yang warnanya agak kebiruan Jadi sesuaikan dengan tone yang kalian suka Dan yang paling kanan sendiri itu kayak Ada gambar garis ya Gambar garis yang bisa kalian turunin ke bawahin Nah disitu tuh kayak Sebetulnya parameter Dari semua white balance itu Jadi satu disana semua Jadi kalian tinggal geser ke atas Bawah Atas bawah Untuk nemuin White balance yang kalian mau Kalo gampangnya White balance tuh Ada Ada dua Ada dua jalan di kanan dan kiri Ke biru atau ke merah Jadi Jadi Gampangnya Semakin ke kiri Semakin cool Semakin dingin Semakin biru Nah ke kanan tuh semakin warm Semakin hangat Dan semakin merah Nah kalo yang tengah nih Biasanya rada Ijo putih Dan rada balance Jadi kalian pilih aja Yang kalian suka Sesuaikan dengan Kondisi yang ingin kalian ambil Gitu aja sih Terus yang kedua adalah Autofocus Disini tulisannya F ya Kalo autofocus ini Kalo kalian klik Itu kalian Nanti ada parameter juga Bisa kalian geser ke Atas bawah Kanan atau kiri Itu nanti kalo kalian Kepengen Bikin video bokeh-bokeh Gitu kan Misalkan kayak Kemarin saya di jalan Lagi Berhenti di lampu merah Lagi grimis Langsung aku ngidupin hpnya Aku blurin Aku blurin banget Terus aku record Pake mode pro ini Biar ada kesan bokeh-bokehnya Soalnya waktu itu Saya pengen bikin video Kayak Estetic-estetic Story gitu ya Jadi ada background Kota yang Apa Habis hujan Terus Lampunya bulat-bulat Gitu Kalo kalian gak Kepengen mode auto Kalian klik aja Yang tulisan A A Bulat putih itu Itu nanti dia jadi Automatic Kalo objek Kalian bergerak Misalkan kayak gini Kayak saya Nge-record kayak gini ya Ini pasti saya bikin auto Biar apa Biar Bisa Fokus terus gitu Soalnya Autonya Bagus Nah kayak gini Ini fokusnya ke saya Nah Kalo gini Fokusnya ke hp ini Nah Kalo gini Fokusnya ke saya lagi Nah gitu Kalo pake Manual Nanti repot kalian Ngatur-ngatur Kalo scene kayak gini Pakenya auto aja Cuma emang Terkadang sih Autonya tuh Android Tadak jelek ya Jadi dia tuh kayak Nyari Autofocusnya Bingung Akhirnya videonya Kedutan Kayak Kayak apa ya Maju-mundur 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 gitu Kedutan Aneh gitu Jadi kalo kalian udah Merasa terganggu itu Ya coba aja Ganti ke mode manual Dan ini bisa kalian Export-export Untuk bikin video Yang ngeblur-ngeblur Bagus sih Terus yang ketiga itu Ada juga Speed Speed ini tuh Bakal Nentuin Berapa lama Lensa membuka Untuk menangkap gambar Nah jadi Parameternya Antara Seribu Eh seribu Antara 1 Per seribu Sampai 1 per 30 Kalo gak salah Di handphone ini Nah Kalo kalian Ambil 1 per seribu Misalkan ya Itu kalian bisa Nangkep Gambar foto Orang yang Lagi melompat Atau Berlari Dengan tajam Gitu Nah cuman Untuk kondisi Cahaya yang kurang Ini bakal Jadi gelap Banget Jadi kalo Kalian Misalkan Mau pake Yang setting 1 per seribu 1 per 2 ribu Atau Berapa Atau yang Banyak ya Di atas 500 Kondisikan Cahayanya itu Bener-bener Cukup Nah Kalo kalian Pake yang 1 per 30 1 per 30 Itu Dia akan Apa ya Lebih terang Cahayanya Yang diambil Cuma mungkin Tangkapan gerakannya Tidak bakal Setajam Dari yang 1 per 1 ribu Tadi Terus Juga ada Tombol ISO ISO Ini kayak Apa ya Aku sih Gak tau ya Nama Pastinya Itu apa sih Cuma Kalo kalian Ingin memahami ISO Apa Secara gampang Buat saya ISO Itu pokoknya Semakin tinggi Angkanya Semakin terang Cuma Mudah Kena noise Kalo Semakin kecil Angkanya ISO Maka Videonya Akan semakin Gelap Tapi Akan semakin Bebas Dari Noise Dan lebih Mudah Untuk Di edit Dan di color Grading Jadi Seperti Itu sih Pandangan saya Tentang ISO Cara mudahnya Seperti itu Terus Ada EV Tombol EV Tapi gak tau Ini kenapa Mati terus ya Terus Tombol yang terakhir Adalah Lens Jadi disini Kalian Mode Pro nya Bisa kalian Apply Ke Lensa Wide Ultra Wide Dan lensa Macro Jadi kalian bisa Main-main Di lensa Lensa itu Tapi yang sering Saya pake Lensa yang Wide Soalnya Kalau yang Super Wide Sama lensa Macro Itu Kualitasnya Gak sebagus Kamera utama Lensa Wide Seperti Seperti Itu Nah Jadi Oh iya Aku terpunjelasin Juga Untuk yang Speed Itu Bisa Kalian Mainin Sesuai Dengan Kebutuhan Kalian Misalkan Kalian Lagi ada Di Outdoor Nah Kadang Kalian Waktu Record Kayak TV Atau Kayak Lampu Itu Kayak Ngeflicker Kayak Kedip 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 Nah Cara Ngatasinya Speed Kalian Naikin Coba Dari Misalkan 1 per 400 Naik Jadi 1 per 50 Atau 1 per 30 Kalian Coba Aja Kalian Geser Geser Sampai Flickernya Ilang Dan Di mode Pro Ini Trick Yang Saya Pakai Untuk Record Ya Seperti Itu Sih Nah Kalau Saya Bikin Story Story Pasti Kebanyakan Saya Matiin Auto Di Bagian ISO Dan Speed ISO Dan Speed Itu Pasti Saya Matiin Soalnya Kalau Nggak Aku Matiin Jeleknya Android Itu Tadi Ya Yang Kayak Autofocus Itu Kan Kadang Kalian Pakai Video Sering Kedutan Gitu Kan Jadi Kayak Nyari Fokusnya Bingung Gitu Dia Nah Itu Kalau Kalau Yang Fokus Saya Nggak Bisa Matiin Karena Itu Mestinya Dilakukan Oleh AI Artificial Intelligence Kalau Kita Manual Susah Banget Nah Jadi Asal Kalian Lock Udah Kalian Cari Settingan ISO Terbaik Dan Speed Terbaiknya Tinggal Kalian Terang Gelapin Sesuai Dengan Kebutuhan Kalian Nanti Sejadinya Videonya Bagus Dan Enggak Enggak Bingung Gitu Enggak Gelap Terang Gelap Terang Ini Saya Kasih Contohnya Tentang Video Yang Pakai ISO Manual Dan Yang ISO Sudah Aku Set Auto Jadi Kalian Lihat Aja Disini Tentang Nah, jadi seperti itu Penjelasan tentang mode Pro dari HP Xiaomi Poco X3 kali ini Dan untuk menghasilkan video seperti ini Jangan lupa kalian juga harus main lightning Kalau di mall kan udah bagus ya cahayanya Dia pakenya ambient-ambient Cahayanya diffuse, bagus, rata Terus biasanya warnanya juga enak Nah, kalau di rumah kan biasanya Lampunya dari atas ke bawah Tembak dari ruang Misalkan ruang tamu Lampunya di atas tengah Tembak ke bawah gitu Itu jadinya enggak terlalu bagus Jadi kalian harus juga main-main sama lightning Kayak disini saya pakai lightningnya ada tiga Ini yang ngasih warna biru-biru disini Terus ngasih warna yang merah-merah disini Biar lebih colorful Dan disini yang paling penting adalah Lampu Continuous light-nya Dan ini aku pakai Kalau di Tokopedia namanya Continuous light Softbox gitu Kalian cari aja harganya Macem-macem dari yang Rp200.000 sampai Rp400.000 Nah, kalau udah pakai lampu yang ini kan Jadi soft dan enggak Enggak seteges kalau kita pakai lampu pasrah di atas gitu Biar hasilnya maksimal seperti ini Dan emang sekarang kamera handphone bagus-bagus Jadi semoga video ini bisa membantu kalian Mengeksplore dan semakin berkarya Dengan imajinasi kalian untuk perekaman macem-macem Semoga video ini membantu Like aja jika suka Dislike aja jika enggak Dan sampai bertemu di video berikutnya Bye Nah, hujan terus ya hari-hari ini Sampai jumpa